Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusak di Amawang Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan tentang tutorial singkat Cara menggabungkan atau menyatukan tanda tangan dengan setimpil di MX Wood Langsung saja coba kita praktekkan caranya Di sini kami sudah masukkan gambar setimpil dan tanda tangan pada MX Woodnya Seperti ini teman-teman Langkah pertama kita buat terlebih dahulu format gambarnya dalam posisi behind tick Cara membuatnya teman-teman di klik dua kali pada gambarnya Atau klik pada gambarnya, klik kanan, pilih rap tick teman-teman di bagian bawah Pilih yang behind tick Atau tadi caranya klik dua kali pada gambarnya Jika muncul picture format seperti ini Sama saja pilih yang praktik, pilih behind tick Seperti ini teman-teman Ini bisa digeser dan dipindahkan jika sudah posisi behind tick Langkah berikutnya tinggal kita satukan dengan tanda tangannya Untuk posisinya nanti silahkan diatur Cara menyatukannya tinggal digeser saja Setelah itu supaya ini tidak terpisah atau tidak bergerak waktu di copy teman-teman Tinggal digabungkan atau digroup Cara menggroupnya teman-teman Sangat mudah Diklik salah satu gambarnya, misal stempel dan bedah dulu Diklik, misal stempel ini Setelah itu tekan shift teman-teman Tekan shift atau control pada keyboard Pilih saja salah satu Pilih saja salah satu teman-teman Mau shift atau keyboard Kami ulangi Kita pilih termido gambarnya Setelah itu tekan Control Atau shift Pilih salah satu Di sini kami contohkan tekan control Ini jangan dilepas teman-teman Controlnya Pilih Gambar berikutnya Seperti ini Jangan dilepas Tekan control atau shiftnya tadi Setelah itu tinggal kita pilih picture format Di bagian gambar seperti ini Ada pilih dungup teman-teman Ini sudah menyatu Setelah itu lepas saja Setelah sudah menyatu seperti ini Lepas saja teman-teman Contohkan atas shiftnya tadi Sudah menyatu ini Jika ingin memisahkan kembali Pilih saja di bagian ujung Ungroup Ini Maka akan terpisah kembali Di ungroup teman-teman Untuk menyatukan tadi Kita ulangi sekali lagi Pilih salah satu gambarnya Setelah itu Tekan shift Jangan dilepas teman-teman Pilih salah satu gambarnya lagi Pilih Gmup Oke Seperti ini Akan menyatu untuk memisahkan Pilih ungroup Ini saja yang kami sampaikan Pada kesempatan singkat kali ini Maaf jika ada penjelasan yang salah Atau pengang tepat Semoga ada manfaatnya Akhir kata Bila Taufiq Waida Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!